Halo everyone, welcome back to my youtube channel Baik lagi youtube channel aku Video kali ini Videonya yang tidak bermanfaat Jadi kalian sepajah Gak bercanda Jadi aku udah lama Gak buat video dan gak buka youtube Aku Pas aku cek Ternyata banyak yang hate comment Di youtube ku Dan Itu oke Jadi aku makasih banget yang udah Ngasih masukan ke aku Dengan kayak gitu Mungkin caranya beda Tapi Aku bilang aja ke kalian Kalau di video sebelum aku itu Kalau aku ngomongin bertele-tele Aku emang suka bacot dan suka banyak ngomong Jadi aku lebih suka cerita gitu loh Jadi Video ini adalah pelampiasan Aku untuk cerita gitu ke kalian Aku ceritain hal-hal yang aku punya Nah Kalau kalian mau nonton yang lebih videonya lebih simple-simple gitu Kalian bisa cari di youtuber-youtuber lain Banyak yang Bikin video yang lebih simple gitu loh Kalau gak banyak bacot dan gak bertele-tele ngomongnya Jadi Skip aja Thank you Jadi video kali ini aku mau nge-review Tentang Kertas minyak Yang biasa dibilangnya Kertas minyak Jaman aku sekolah ini kepake banget Yang masih sekolah juga kepake banget Kalau sekarang kuliah karena cuma sebentar Jadi gak kepake kali ya Kalau udah cuy muka Cuma berapa jam Tiga jam aku kuliah Dan pulang Jadi kayak gak berminyak gitu mukanya Jadi kayak kurang kepake Mungkin kalau lagi travel Pergi-pergi Ini kepake banget Karena pasti mukanya berminyak banget Jadi aku beli Kertas minyak di Nysow Kalian tau Nysow Atau Minisow No beda Ini Nysow Bukan Minisow Kembarannya Minisow Jadi aku beli Ini dua Kertas minyak yang lucu Aku tertarik sama packagingnya Karena lucu Oh my god Kebiasaan banget cewek Aku tertarik beli ini Karena lucu Iya emang lucu Dan ini harganya cuma 5 ribu Bener-bener murah banget Dan ini masih ada harganya Kalian bisa lihat Ini harganya 5 ribu Aduh gak fokus Pokoknya ini harganya 5 ribu Kalian bisa nemuin Di Nysow Ini harganya cuma 5 ribu Dapet 10 ribu dapet 2 Tapi Aku Juga punya kertas minyak lainnya Yaitu yang merek Clean and Clear Nah aku punya yang biru Sama yang pink Yang ini yang hijau Sama yang pink Aku punya juga lagi yang dari oval Warnanya ungu Jadi aku mau Masih tau ke kalian Kalau tekstur yang dari Nysow itu Beda banget sama Si Clean and Clear Iya jelas beda banget Harganya juga Terpaut jauh banget loh Ini 5 ribu Dapet 50 pitch Bayangin Kalau yang Clean and Clear itu Harganya sekitar 20 ribuan ya Dapet 60 seat Kalau yang oval Ini dapet 100 lembar Wow Lebih banyak Harganya Sekitar 10 ribu Ke bawah 10 ribu ke bawah Ini yang dari Si Nysow Kayak gini bentukannya Ini tuh tepung banget Yang aku coba pake Ketua berminyak Apapun Muka Nah Kayak gini Mukaku Emang tipe yang berminyak Jadi kayak gampang minyak Tapi Bahannya itu Kayak gini loh Dia kayak kertas banget gitu Yang gampang disobek Sedangkan Sedangkan Kalau yang Si oval juga sama Dan ini Masih banyak Karena aku gak suka sama Ini udah Ini udah lama Dan aku gak suka sama si Tekstur mukanya Aku pikir Semua kertas minyak Sama aja gitu loh Terus pas Kayak gini Kayak kertas Kayak kertas minyak Yang ditukang fotokopian Gitu Nah Dia bentuknya kayak gini Tipis banget Jadi kalo Berminyakan banget Terus pake ini Gampang sobek Bahannya juga sama Kayak yang nasal Kayak gitu Kalo untuk yang Si clean and clear ini Ini udah Aku lama Udah lama banget belinya Udah buruk Kertasnya Eh tempatnya Tapi dalamnya masih oke Ini dalamnya Beda banget Jelas banget Beda banget Dan ini Lebih tebel Dan kertasnya juga Beda Karena Ada Harga Ada barang Gitu loh Nah Dia gak cepet Nesep minyaknya Dia bermain Yang kertas-kertas lain Ini bener-bener Beda banget Satu hal lagi Juga dia gak kayak kertas Dia ditarik melar gitu dulu Dan dia bakalan copot Nah dia harus melar dulu Baru copot Gak kayak yang lain Di sobek itu bisa Sobek itu kayak kertas biasa Kalo ini itu enggak Beda banget Jadi menurut aku Worth it yang Clean and clear Dan emang aku dari zaman SMK tuh pake yang clean and clear Cuma aku suka beli Kertas minyak-minyak yang lain tuh Karena bentuknya aja lucu untuk dipamerin Iya gak sih Terus dibagi-bagiin Karena Gak suka sama kertasnya Jadi kayak gak apa-apa dibagi Yang penting Yang ini Pake sendiri Yang ini Yang kayak dibagi-bagiin gitu Cocok sih buat yang suka minta Minta-minta Kasih yang itu aja Iya gak sih Ihh Ihh Cocok banget Jadi Itu aja Saran dari aku Untuk kalian yang pemula baru Mau punya kertas minyak Dan anak sekolah Belinya yang murah Untuk dibagi-bagiin Yang mahal Dipake sendiri Oke Thank you for watching my video Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax